Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu G-R-E-T-O-N-G-G-G. Eh salah maksudnya gratis selamat menonton ENG. Jangan lupa subscribe ya, dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya, dan subscribe ya. Dia juga adalah manusia yang menggembalakan. Dia tidak hanya berdoa, tapi dia juga menggembalakan dengan kasih. Dia menaruh hati pada manusia. Sosodari manusia dosa, dia menaruh hatinya pada manusia macam kita, yang berdosa ini. Yang menggembalakan sampai dia mendapatkan kita. Dia mengembalikan kita kepada Allah. Inilah pengembalaan yang Tuhan telah berikan contoh kepada kita. Sosodari, jadi pengembalaan bukanlah satu konsepsi. Dimana di kerisan sana, pengembalaan itu adalah orang yang digembalakan menjadi pasukannya, menjadi babunya, menjadi bawahannya, menjadi suhuhannya, menjadi kantong pribadinya. Untuk mengisi kantong-kantong pribadinya. Sosodari, pengembalaan menurut Allah adalah pengembalaan menurut simon Allah, carana Allah, hasrat hati Allah, juga kemuliaan Allah. Ini dari pengembalaan yang ditunjukkan di luar sana, tidak mulia. Tuhan waktu mengembalakan manusia, Tuhan waktu mengembalakan Petrus, dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari Petrus. Dia tidak ingin mendapatkan apa-apa dari Petrus. Petrus adalah seorang melayan yang baik. Dia sekali melayan mungkin bisa banyak ikan. Tapi dia tidak ingin mendapatkan apa-apa dari Petrus. Sama juga diberikan toko oleh Paulus. Kalau seorang saudari, secinggat kata gembala di dalam alkitab elektronik, itu ada di beberapa kitab. Pertama di kitab-kitab Injil, pentatonik. Lalu seorang saudari, di kitab Paulus, surat kepada Korintus, juga Polosul. Lalu di Ibranis. Lalu ada di Petrus. Yang telah secara langsung mengalami pengembalakan Tuhan. Lalu juga terakhir di wahid. Kitabnya Yohanes. Khusus dari Tuhan yang mengembalakan para murid juga rasul. Maka para rasul dan murid ini juga bisa mengembalakan orang lain. Mereka bisa memberikan contoh bahwa mereka mengerima pengembalakan Tuhan, maka mereka mengembalakan orang lain. Amin. Khusus dari Mari kita buka 1 Petrus 5 ayat 2. Mengapa judulnya ini ada, Khusus dari? Amin. Silahkan. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan 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 kawananmu. mengapa kita pengembala kita sering kedodoran karena pengembala kita bukanlah kehidupan kita sering karena mendengarkan instruksi gereja menggembalakan orang lain kalau kita tergopo-gopo menggembalakan orang episode dari pengembalaan itu adalah satu kehidupan manusia Allah itu itu bukanlah instruksi luar itu adalah satu kehidupan karena menikmati pengembalaan sang pengembalaan isos dari inilah makanya dikatakan pengembalaan dari dikatakan sini kalau kita baca di poin-poinnya satu sampai empat adalah mengembalas mengenai pengembalaan lalu poin 5-7 adalah menurut Allah apa definisi pengembalaan definisinya adalah memperhatikan dengan lembut bukan dengan paksa bukan dengan keras bukan dengan cara kita alamiah kita sudah harus dari adalah alamiah yang jatuh hasrat kita adalah hasrat yang jatuh hati kita jatuh di dalam hati yang jahat alamiah kita adalah alamiah yang jahat Yesus dari mengapa dikatakan memperhatikan teman-teman dengan lembut karena kita kalau dengan cara kita kita tidak bisa lembut kita maunya domba ini begini begitu begini benar kita picit kita ada maunya terus dari juga dikatakan meliputi segala terhadap kawanan domba segala ini adalah segala sesuatu yang domba itu miliki kita perlu memperhatikan apa saja sosial yaitu pertama-tama batinnya batinnya ini paling penting lalu apalagi kebutuhan luarnya pun kita perlu perhatikan dengan kekuatan dan tenaga yang Tuhan berikan pada kita ini sesuatu jangan bilang Oh hanya memperhatikan batinnya tidak tetapi segalanya kita baca sosial di Yohanes 21 ayat 15-17 mengapa ada kata segalanya amin silakan bergantian saudara lebih dahulu amin sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini jawab mereka ini jawab petrus kepadanya benar kau tahu kalau aku mengasihi kau kata Yesus kepadanya gembara petrus kepadanya gembara petrus kepadanya gembara petrus kepadanya benar Tuhan kau tahu kalau aku mengasihi kau kata Yesus kepadanya gembara petrus kepadanya amin dan di belakan di Puji Tuhan, saudari. Saudari, ketika membaca ini ya, pasti Petrus ya, saya mengingat Petrus juga menyangkal Tuhan, sampai berapa kali, saudari, sebelum ayam berkokok, saudari, makanya Tuhan tanya tiga kali, saudari, angka tiga, ini adalah angka yang sempurna, adalah angka al-kisungga, Jadi saudari, angka tiga adalah angka yang menunjukkan keseriusan, bahwa Tuhan mempertanyakan, apakah Petrus mengasihi dia? Teringat sosial dari Petrus, teringat, tiga kali juga menyana Tuhan, makanya di kelahir, Petrus itu sedih, karena Tuhan menanyakan tiga kali, Seperti yang Tuhan itu sangsi, apakah Petrus atau mengasihi, itu sedih, Tuhan itu mengetahui hati, sangat mengetahui hati kita, Oleh karena itu, saudari, Tuhan memperhatikan Petrus dan mengurangnya tiga kali, bagaimana kalau Gio ditanya Tuhan, Gio, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah satu pertanyaan juga kepada kita, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan menjawab, gembalakanlah doma, Ekspresi kasih kepada Tuhan adalah, menggembalakan orang lain, inilah ekspresinya, saudari, inilah ekspresi tertingginya, Memperhatikan orang dengan lembut, memperhatikan segala sesuatu orang itu, ada gak satu orang di dalam ruangan ini yang dihati, saudari-saudari? Satu orang, saudari, Tuhan juga memperlihatkan kepada dia, dia adalah gembala yang abu, di Yohanes 10, dia melakukan ministri bumianya, Dia melakukan pengembalakan yang bumiak, yang kelihatan, tetapi di Yohanes 21 ini, ketika Tuhan telah bangkit, dia mati dan bangkit, Dia juga masih menggembalakan, pengembalakan Tuhan itu kekal, tidak hanya 2000 tahun yang lalu pada rasu, tetapi juga setelah dia bangkit, setelah dia naik di atas, dia terus menggembalakan kita, Terus dari, puji Tuhan, dia adalah gembala kita yang baik, dia adalah pemelihara jiwa kita, Khusus dari, dari sini kita melihat satu fakta, bahwa Allah tidak pernah lupa mengembalakan kita, Kita mungkin lupa, alamnya kita nih lupa, tapi Allah tidak pernah lupa mengembalakan kita, Dia terus mengembalakan kita, kepada rumput yang hijau, dia mengembalakan jiwaku, Saudari, satu lagu ini ya, terus menghibur saya, dia adalah yang mengembalakan jiwaku, Ya, selalu sering mungkin melihat, wah, saudara hari kalau nyanyi itu ya, Rasa, tapi saudari, di dalam batin saya, Tuhan terus mengembalakan jiwa saya, Seseorang sekali juga terasa pedih, tapi Tuhan terus mengembalakan jiwa saya, Nah, saudari, kita memiliki Tuhan yang adalah gembala kita, Saudari, saudari, maka saudari, kalau kita ingin mengembalakan orang lain, Maka kita perlu terlebih dahulu menikmati penggembalakan Tuhan, Berapa, saudari, menikmati penggembalakan Tuhan, Khusus dari, penggembalakan Tuhan itu ada di mana? Ada di dalam jiwa, Ada di dalam apa-apa? Jiwa, Khusus dari tadi saya mengatakan bahwa penggembalakan itu bukan hanya memperhatikan secara lalu, Tapi segala sesuatu, Khusus dari ketika Petrus, Dia pernah melakukan banyak hal pada Tuhan ya, Dia pernah dengan kasar pemerintah Tuhan, jangan pergi dia, Khusus dari, Dia melarang Tuhan pergi ke Yerusalem, Menuntaskan ministrinya, Lalu apa lagi, saudari, Dia menyangkal Tuhan, Dia juga pernah salah menjawab dengan cepat pertanyaan seorang, Apa, Menjaga baik Allah yang mengunggungkukai, Mengenai mengunggungkukai, Dia salah jawab, Dia melebihi Tuhan, Dia sering mendahului Tuhan, Dia sering berada di depan Tuhan, Padahal gembala itu biasanya, Gembala lah di depan, Kenapa, saudari, Dia sering melakukan segala sesuatu yang semauhnya dia, Yesus dari saat Tuhan telah bangkit, Petrus juga mengajak teman-temannya, Kembali mencari ikan, Kembali ke kompleksi lamanya, Sudahlah lupain Tuhan, Lupainlah ministrinya, Dia sudah mati, Lupain apa yang telah diberitakan oleh dia, Lupain tentang kerajaan sudah, Lupain tentang kerajaan Allah, Kita tidak mendapatkan mesias, Karena mereka mengharapkan mesias, Yang membebaskan mereka dari penjagaan Allah, Tapi mereka tidak mendapatkan, Yaudah lah balik mancing, Dia adalah pemimpin, Di antara para rasul yang lain, Tapi saudari, Alam itu dia tidak mendapatkan ikan, Tapi saudari, Kalau kita baca di 15, Tuhan itu menyediakan sarapan, Ikan goreng, Aneh bukan? Tuhan memerhatikan sedemikian baik, Petrus bermalam-alaman tidak mendapatkan ikan, Tidak mendapatkan rezeki, Tidak mendapatkan pekasih, Tapi Tuhan di pinggir pantai, Sudah menyediakan ikan goreng, Inilah gembawa, Ia menyediakan segala sesuatu, Bagi kita, Saudari, Ialah gembala yang membuka, Ia menyediakan, Bukan hanya memperhatikan kita dengan lembut, Tapi juga menyediakan segala sesuatu yang kita pembuka, Inilah gembala, Nah saudari, Apa sih tujuan penggembaran itu? Adalah supaya, Terjadinya, Pembangunan tubuh, Ameh, Saudari, Dikatakan, Mari kita buka di episode 4 R11, Tidak ada 15 menit lagi ya, episode 4 R11, Tidak ada 15 menit lagi ya, Tidak ada 15 menit lagi ya, Tidak ada 15 menit lagi ya, Terima kasih.